Terima kasih telah menonton di video ini, kita akan membahas spoiler dari One Piece chapter baru yaitu di chapter 1022. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal investasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise di Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan dapatkan cashback plus gratis ongkir hanya pembelian melalui Tokopedia. Nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1022. Lah bang, bukannya harusnya libur untuk minggu ini ya? Ya benar sekali, rilis untuk chapter legalnya memang tidak akan ada di minggu ini alias rilis kain lessonnya akan sesuai jadwal aslinya lah yaitu di minggu depan. Dan sebelum itu, mending kita langsung sajalah bahas dulu bagaimana isi dari spoiler chapter 1022 ini yang sangat mantap sekali. Oke karena ini spoiler baru atau early spoiler jadi kita belum tau untuk judul chapter ini apa. Ya mungkin karena lagi-lagi ini harusnya rilisnya di minggu depan. Tapi dikatakan chapter ini akan berisi salah satu pertarungan dari Skabart juga nih. Dan itu adalah Shinjelek Raizo vs Fukuro Kuju. Kedua ninja kita yang diperhatikan bertarung walaupun sepertinya tidak full seperti kasus Tobiropo di chapter-chapter sebelumnya sih. Sejujurnya ini salah satu pertarungan yang saya tunggu juga gimana sih ninja di One Piece ini bertarung. Tau-tau kok luar Susano kan wadaw sekali tuh. Di sini juga dikatakan mengenai kekalahan dari seluruh Tobiropo diumumkan ke semua Onigashima. Dan ingat XDR kan sudah pindah haluan ya. Jadi jelas lah dia tidak dimasuk lagi ke dalam bagian dari Tobiropo. Tapi dengan announcement ini atau pengumuman ini berarti sudah fix sekali. Semuanya sudah kalah seperti yang kita lihat sebelumnya lah. Wusufu dikalahkan oleh Jinbei, Sasaki oleh Frankie, Black Maria oleh Robin dan yang lain-lain. Sejujurnya banyak juga yang bilang nih, nah bang kalau mereka ini pasti bakal bangkit lagi dong masa kekuatannya kayak gitu doang. Tapi ya dari bentukan kalahnya itu seharusnya sudah fix banget sih jika mereka ini sudah kalah. Dan akhirnya The Flying Six ini akan kita sebut menjadi The Overrated Six. Ramai nih saya bahas tentang hal ini di posan komunitas. Mungkin kalian bisa langsung cek saja. Dikatakan juga di Onigashima ini akan sampai dalam waktu 15 menit. Alias mereka akan mendarat di ibu kota bunga ini dalam waktu 15 menit lagi. Lagi-lagi seperti yang pernah saya bahas juga di video tentang kalahan Kaido tempatnya di ujung malam ini. Dia berkata bahwa pola yang selalu ada buat ini hampir sama di tiap arc-arcnya. Dimana ada yang namanya batas waktu. Seperti bom waktunya di Alabasta, lalu juga Dressrosa ada Bird's Cake, dan sekarang Wano Kuni dengan Onigashimanya ini. Yang pasti berhubungan dengan tiba-tibanya nih. Akhirnya Sang Momogiono yang berubah menjadi Momonosuke dewasa dan akan menahan Onigashima dengan naga besarnya itu. Nah disini juga kita diperhatikan pertarungan Supernova antara Killer vs Hawkins. Dan dijelaskan bahwa Hawkins ini dia memegang boneka voodoo milik it. Dimana semua serangan yang diterima Hawkins akan tertransfer ke kaptennya ini, yaitu Kapten Kit ini. Dimana jika Killer melukai Hawkins maka lukainya akan ke Kit jika Killer membunuh Hawkins dan Kit pun akan mati. Yang lagi-lagi ini menurut saya sangat misterius sekali nih. Bagaimana karakter sekali berkit ini bisa dijadikan tumbal seperti itu, bahkan dia juga punya Hausoku no Haki. Lagi-lagi menurut saya buah iblis dari Hawkins ini wara-waranomi adalah salah satu buah iblis yang sangat menarik. Dan dengan kekalahan Hawkins ini pastinya kita akan mengetahui nih bagaimana kemampuan dari Hawkins ini bekerja. Apakah teknik santetnya ini ada hubungannya dengan buah iblisnya atau memang murni karena dia ini seorang dukun. Dan akhirnya kita kembali ke panggung utama tempat karakter yang dibacotin sama Tante Maria sebelumnya nih, yaitu Sanji Kun. Disini dikatakan Sanji melawan King dan Queen bersama-sama dan dia pun berkata bahwa cukup sulit nih untuk melawan mereka berdua sekaligus. Yaiyalah mereka ini dua-duanya komandan Yonkou. Itu adalah kata-kata yang persis diucapkan sebelumnya dari seorang Marco sekalipun. Ingat Marco ini komandan utama Yonkou dari Shirohige yang sudah berlaut kurang lebih 26 tahun yang lalu lah. Karena ketika Shirohige vs Roger dulu dia ini sudah ada walaupun masih seorang bocah. Tapi dengan itu kemampuan dari Marco ini wah ini bener-bener satu yang perlu dipertimbangkan. Tapi dia pun mengatakan itu cukup susah untuk menahan keduanya. Soal persis dengan kata-kata yang diucapkan Sanji di chapter ini. Nah apakah ini sudah saatnya nih kita bilang Sanji setara Marco? Waduh fanboy Zoro pasti pada emosi nih dengar kata-kata itu. Dimana disini pun Perez Perro masih di panggung utama dan mencoba menyerang Sanji dengan panah permennya itu. Memang merepotkan banget nih si Perez Perro ini. Tapi disini akhirnya Nekomomusi pun datang dan menyerang Perez Perro ini. Balas dendam atas seorang yang membunuh anak buah kesayangannya yaitu Pedro. Nah ternyata disini pun Marco masih ada. Dan dia menahan serangan yang dibuat oleh King ini yang mencoba untuk melukai Zoro. Entah bagaimana kok awalnya disini Sanji bisa menahan keduanya ya. Mungkin karena lagi-lagi ini spoiler kita tidak tahu keadaan Marco sebelumnya. Apakah dia dihempaskan oleh King atau bagaimana. Tapi lagi-lagi disini dia muncul dan menahan serangan King kepada Zoro. Dan disini pun Marco melanjutkan dia berkata. Dia pernah mendengar tentang ras unik dari King ini. Bagaimana rasnya bisa menciptakan atau memanipulasi api. Seperti yang kita lihat di belakang dari tubuh King ini. Dan disebutan King juga sebagai King The Wildfire. Dan katanya juga itu adalah ras yang sudah cukup lama juga. Dan dulunya tinggal di redline. Oke ini cukup menarik juga nih. Dimana dia tinggal di redline yang berarti tinggal di puncaknya. Karena sejauh ini salah satu yang tinggal di puncak dari redline ini adalah merejoice tempatnya para bangsa-bangsa Tenjubito. Tapi oke lah mungkin untuk ini kita akan bahas aja di lain video. Dan ini pun berhubungan juga dengan kata-kata Big Mom ketika awal melihat King. Hanya dia lah yang tersisa dari ras tersebut. Makanya Big Mom ingin mengundang King untuk hidup di Tottenham. Tapi yang terpenting di chapter ini adalah akhirnya Zoro kembali bos. Ya setelah susah-susahnya mau dicuntik di chapter lalu. Apa dia ini takut scuntikannya? Hmm susah dong kalau mau divaksin. Di sini akhirnya Zoro pun kembali. Dan chapter pun ditutup dengan dua halaman super epic. Zoro dan Sanji yang bersama-sama menyerang King dan juga Queen. Tapi ada yang lebih epic lagi adalah kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua. Wah ini bener-bener bikin merinding banget nih. Di saat Zoro dan Sanji menyerang disitu awalnya Zoro pun berkata. Jika kita memenangkan pertarungan ini disitu Sanji melanjutkan. Ya kita akan semakin dekat dengan. Dan mereka pun mengucapkannya bersama-sama. Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Wah ini sih. Ini pokoknya merinding banget lah. Gak kebayang kalau gimana ntar chapter aslinya kita melihat gambarnya. Tang dua sayap Raja Bajak Laut ini akhirnya kembali beraksi. Dan itulah untuk chapter kali ini. Wah ini bener-bener tidak terbayangkan bentukannya seperti apa. Akhirnya kedua orang ini bergabung bersama dan melawan musuhnya bersama-sama lagi. Ini bakal sangat epic kembali nih. Lagi-lagi yang perlu diinginkan lagi terkait rilisnya spoiler ini adalah. Dimana untuk rilis legalnya akan tepat ada di minggu depan. Karena ingat alasan libur sekarang adalah karena weekly sonen jamnya yang libur. Jadi bukan odanya ya. Dan itu pun sangat wajar jika spoiler ini udah ke-league duluan oleh pihak clicker ini. Karena biasanya jika libur bukan dari oda sensei-nya. Kita akan mendapatkan spoiler lebih cepat dari waktu legalnya. Dimana seperti saat inilah rilis untuk duluan. Tapi untuk legalnya tetap di minggu depan. Tapi lagi-lagi satu chapter epic ini kita makin gak sabar nih. Untuk melihat scan listinya seperti apa. Dan ingat untuk spoiler ini sudah terkonfirmasi oleh redon. Jadi ini bukan seperti berita-berita yang muncul lah di iklan-iklan atau di tribun-tribun. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tulis ke mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka. Dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share film ke teman kalian. Gue Devin Lelong pamit and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax